Ya ini adalah exit tol sawangan, kita lihat sudah rapi ya, pinggir-pinggirnya juga sudah rapi Ini juga lampu kuning sudah dipasang, tanda rambu hati-hati keluar tol sawangan Ini dia segitiga yang diklaim warga, di samping sana adalah fondasi untuk jembatan tol ke pojong gede Ya kembali lagi di Tendang Trip Report, saya akan mengupdate kembali kawasan sekitar exit tol sawangan Nah ini adalah segitiga yang diklaim warga ya, itu nampak pelangnya sudah belum dicopot Luas tanah 1900 meter persegi ya, tapi disisakan sedikit Kita lihat secara dekat, ini dia segitiga yang diklaim warga Nah di samping sana adalah fondasi untuk jembatan tol ke pojong gede Ini dia lahan yang diklaim warga Karena sudah tidak boleh masuk ke dalam tol, banyak warga yang hanya bisa foto-foto sampai sini ya Seperti kita saksikan di layar ini, ada yang olahraga dan foto-foto Nah kalau ke sana itu exit, di sana ada gerbang tol ya exit sawangan Nah ini adalah naik ke atas, nanti ini jembatan ke arah pojong gede tuh Nah ini fondasi tengah, lurus ke sana ke arah citayang pojong gede Selain itu ada lampu penerang juga sudah dipasang Ini akan menambah suasana terang ya di sekitar sawangan ini, jalan raya sawangan Ini sisi sebelah kiri juga sudah dibuat Gorong-gorong ya, untuk saluran air Jadi kalau saya saksikan gerbang exit tol sawangan ini, kawasan di exit tol sawangan Sudah fig ya, sudah jadi, tanah juga sudah tembus Tidak lagi disengketakan, walaupun masih ada papan sengketa ya Yang diklaim oleh warga Semoga tol ini cepat, segera beroperasi dan bermanfaat bagi warga Khususnya warga depok Ya, seperti kita saksikan di belakang saya Jadi kondisi exit tol sawangan ini sudah mulus ya, sudah rapi Dan tinggal beroperasi ya, Pak Mirsa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ya, ini hari Minggu Banyak sekali warga olahraga di sisi jalan tol Desari yang belum jadi Yang belum beroperasi, maksud saya Ini terowongan Samudera aja ya